Miri seorang tua yang seharusnya mengajak anaknya ke hal yang baik, justru menjermuskan keperbuatan kriminal. Di Maros, Sulawesi Selatan, pemirsa ada seorang bapak yang diamankan polisi bersama dengan anaknya karena mencopet di sejumlah pasar tradisional. Saat diamankan, sang bapak tahan dihentinya menangis bersimpul di depan anaknya meminta maaf karena telah menyeretnya ke penjara. Hendra, pria 45 tahun ini hanya bisa bersimpul dan menangis di depan putranya. Ia mengaku sangat menyesal karena telah menyeret anak sematawayangnya itu ke kantor polisi usai tertangkap tangan warga saat mencopet di sebuah pasar tradisional di kecamatan Pandralili, Maros, Sulawesi Selatan, Selasasia. Hendra sudah beberapa kali beraksi di sejumlah pasar tradisional di wilayah Maros. Modusnya sengaja menyuruh anak menjual sejumlah barang hasil curian seperti gawai melalui media sosial. Alhasil, anaknya yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah atas ini juga harus berurusan dengan polisi. Di depan polisi, Hendra yang juga berprofesi sebagai buru bangunan mengaku terpaksa mencopet karena kepepet dan butuh uang untuk mempayar uang, cicilan motor, dan biaya sekolah anak yang hendak ujian. Meski begitu, polisi masih curiga. Sebab pelaku yang merupakan warga Makassar ini terbukti telah melakukan aksi copet berkali-kali di sejumlah pasar. HP yang diambil ternyata sudah banyak dan ternyata dia bekerjasama dengan anaknya dan anaknya yang mengiklankan di media sosial. Karena dia masalah ekonomi, kemudian anaknya alasannya mau melaksanakan ujian, kemudian tidak ada biaya. Untuk kepentingan penyidikan, kedua pelaku kini harus mendekam di ruang tahanan Mapos Sektan Ralili.